Assalamualaikum Wr Wb Ketika ada yang sulit, bisa ditanyakan kepada guru pengajarnya masing-masing Baik ya, kita lanjutkan Nah, pelajaran pertama adalah penjumlahan dengan menyimpan Coba anak-anak lihat ya, perhatikan contoh berikut 35 ditambah 27, kira-kira hasilnya berapa ya Nah, ingat kalau penjumlahan seperti ini Harus dijumlahkan dulu sama ya Yaitu puluhan ditambah puluhan, satuan ditambah satuan Nah, kalau seperti ini Maka, yang ditambahkan adalah ini dulu 5 ditambah 7 Oke, hasilnya 12 ya Kita tulis 2, karena satunya 2 Nah, untuk satu puluhannya kita tulis disini ya Puluhannya disini kita tulis 1 Maka, 1 ditambah 3, ditambah 2 Hasilnya adalah 6 Mudah sekali ya Baik, kita lanjutkan Sekarang adalah penjumlahan dengan menyimpan Perhatikan contoh berikut Nah, ini sebuah bantuan saja Kita buat tabel yaitu ada puluhan dan satuan Nah, ini ya 45 ditambah 25 Kira-kira berapa hasilnya? 5 ditambah 5 10 ya Kita tulis 0 Ya, karena satunya 0 Kemudian kita menyimpan 1 Ya, puluhnya 1 1 ditambah 4 Ditambah 2 Hasilnya 7 ya Mudah sekali Hasilnya 7 ya Baik, kita lanjutkan Perhatikan contoh berikut Nah, ini ya 415 ditambah 215 Kita buat tabel bantuan namanya ya Jadi ada satuan, puluhan, dan ratusan Nah, ini ya Ingat kalau menghitung seperti ini Dihitung dari yang paling belakang 5 tambah 5 Misalnya 10 Kita tulis 0 ya Kita tulis 0 Satunya tindak ke sini ya Ingat, menyimpan 1 1 tambah 1 Tambah 1 Hasilnya 3 Nah, ini sudah kita jumlah Langsung saja 4 tambah 2 Hasilnya 6 Mudah sekali Nah, perhatikan contoh berikut Kita latihan lagi ya 362 ditambah 176 Berapa kira-kira hasilnya? 2 ditambah 6 Hasilnya 8 ya 6 ditambah 7 Hasilnya 3 ya Kita menyimpan 1 1 disini 1 ditambah 3 Ditambah 1 Hasilnya Benar 5 Jadi 362 Ditambah 176 176 Hasilnya 538 Kalau seperti ini Dihitung yang paling belakang dulu ya Nah, selanjutnya adalah Pengurangan Tanpa Meminjam Baik Diperhatikan contoh berikut 43 Dikurangi 21 Kita masih Memakai Bantuan tabel ini ya Ada puluhan Ada satuan Nah, tetap ya Kalau seperti ini Dihitung dari yang paling belakang 3 Dikurangi 1 Hasilnya 2 Benar Kemudian 4 Dikurangi 2 Hasilnya 2 Jadi 43 Dikurangi 21 Adalah 2 22 Ingat Dihitung dari yang paling belakang Baik Kita lihatkan lagi Ya Masih sama Pengurangan Tanpa Meminjam Nah, ini Perhatikan contoh berikut 362 Dikurangi 176 Ya Masih membuat Tabel ini Ini buat latihan saja Buat panggilan saja Jadi kita Kurutkannya Dari satuan Puluhan Dan ratusannya Ingat Kalau seperti ini Dihitung yang paling Dihitung dari yang paling belakang 3 Dikurangi 1 Hasilnya 2 Kemudian 4 Dikurangi 2 Hasilnya 2 Mudah sekali 2 Dikurangi 1 Hasilnya 1 Nah, ya Mudah sekali Jadi 362 Dikurangi 176 Hasilnya 122 Nah, kita lanjutkan Nah, masih Pengurangan Tanpa Meminjam Kita Coba Perhatikan Contoh berikut ini Jadi 466 Dikurangi 123 Kita buat Tabel seperti ini Jadi Ratusan Puluhan Dan satuan Diingat-ingat Kalau menghitung Seperti ini Dihitung dahulu Yang dari Paling belakang Dari satuannya Yaitu 6 Dikurangi Tiga Hasilnya berapa 3 Kemudian Maju ke sini 6 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 4 Kemudian 4 Dikurangi 1 Hasilnya 3 Mudah Sekalian Nah, selanjutnya Adalah Pengurangan Dengan teknik Menyimpan Kalau tadi Tidak usah Menyimpan Kalau sekarang Dengan teknik Menyimpan Coba Diperhatikan Contoh berikut Nah, ini ada 43 Dikurangi 18 Kita masih pakai Bantuan tabel Seperti ini Jadi 3 Dikurangi 8 Itu kita harus Neminjam Dari 4 Jadi Ini menjadi Kita carat Menjadi 13 13 Dikurangi 8 Hasilnya 5 Nah, ini Kita simpan Tadi 4 Kita pinjem Ya Kita pinjem Hasilnya Jadi 3 Nah, 3 ini Kita kurangi 1 Jadi Hasilnya Adalah 2 43 Dikurangi 18 Hasilnya 25 Nah, selanjutnya Perhatikan contoh berikut Yaitu 392 Dikurangi 176 Karena Kalau seperti ini Ingat Dihitung dari yang paling Belakang Ya Ini 2 Dikurangi 6 Tidak bisa Jadi 2 ini Minjem Kesini Nah, 2 ini Nanti Menjadi Berapa Jadi 12 Nah, 12 ini Bisa dikurangi 6 Karena lebih besar 12 Dikurangi 6 Hasilnya 6 Nah, ya Karena ini Kita dipinjem Dipinjem Sini 1 Ya Jadi Jadi Berapa Jadi 8 Nah Ini bisa dikurangi 8 Dikurangi 7 Hasilnya 1 Ya Kemudian Ini Ya 3 Dikurangi 1 Hasilnya 2 Jadi 392 Dikurangi 176 Hasilnya 216 Seperti itu Ya Mudah sekali Nah Kita ladang Soal dulu Ya Kita hitung 10 detik Anak-anak Mencoba Untuk Mengerjakan Hasilnya Adalah 295 Ya Ingat Kalau Mengerjakan Seperti ini Dihitung dari Belakang Ya 7 Tambah 8 Hasilnya Benar 15 Ya 15 Ini 1 91 Nah Satunya Tadi Kita tulis Disini Jadi 1 Tambah 2 Tambah 6 Hasilnya 9 Ya 1 Tambah 1 Hasilnya 2 Jadi 127 Ditambah 168 Hasilnya 295 Mudah Sekali Nah Selanjutnya Adalah Latihan Soal Pengurangan Ya Baik Kita Kerjakan Barang-barang Anak-anak Dikerjakan Dulu Dicoba Hasilnya Adalah 131 Yang Mudah Sekali Ingat Dihitung Dari Paling Pelakang Dulu 7 Kurangin 6 Masihnya 1 Kemudian 5 Dikurangi 2 Hasilnya 3 Dan 8 Dikurangi 7 Hasilnya 1 Mudah Sekali Nah Selanjutnya Adalah 853 Dikurangi 726 Hasilnya Adalah 127 27 Kok bisa Nah Ini Kita Hitung dulu 3 Dikurangi 6 Kan Tidak Bisa Berarti Dia Jadi 13 13 Dikurangi 6 Hasilnya 7 Nah Ini Kita Minjem Tadi Karena 13 Karena 3 Ini Tidak Bisa Kurangi 6 Jadi Dia Jadi 13 Minjem Disini 1 Ini Jadi 4 4 Dikurangi 2 2 Dan 8 Dikurangi 7 Hasilnya 1 Mudah Sekali Nah Demikian Pelajaran Kita Hari ini Terima Kasih Sudah Menonton Pelajaran Hari ini Setelah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai K K K K K K Terima kasih.